Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat CEO Media Guru Bapak Haji Muhammad Ihsan, Pemred Media Guru Mas Eko Presetio, yang saya banggakan, instruktur nasional yang luar biasa, yang saya banggakan pula, teman-teman rekan-rekan narasumber, dan para pemenang 123 antologi pejuang literasi. Teristimewa sahabat webinar seluruh Nusantara. Salam inspirasi, salam literasi, salam pejuang sejati. Perkenalkan, saya Fitriya Nuroshidah, Kepala SMP IT Alhanib. Izinkan saya untuk menyampaikan praktik baik yang telah saya lakukan selama pandemi, yaitu mencipta Taman Surga Literasi di pesantren. Berawal dari pandemi yang semakin meningkat, yang mengharuskan kami memulangkan para santri dengan berat hati. Kami katakan berat hati, karena kami tahu tidak sedikit dari putra-putri kami yang berasal dari keluarga yang broken home. Tidak sedikit dari putra-putri kami yang memiliki orang tua bekerja di luar negeri, terpaksa bekerja jauh dari rumah. Terbayang oleh kami, selama mereka di rumah, siapa yang akan membersamai mereka, siapa yang akan membimbing mereka, siapa yang akan mengawasi mereka. Tetapi, bagi putra-putri kami yang memiliki orang tua utuh, dan bekerja tidak jauh dari rumah, maka orang tua kami jadikan partner untuk mengawasi mereka. Dalam kegalauan tingkat tinggi dan kesunyian di kompleks karena ditinggal para santri, maka saya manfaatkan kesempatan ini untuk mencari ilmu, menggali pengalaman dari teman-teman yang lain. Qadarullah, Allah berikan kesempatan kepada saya untuk bisa bergabung dengan komunitas hebat, yaitu komunitas media guru. Dari media guru, saya dapatkan ilmu. Dari media guru, saya dapatkan teman yang seru. Dari media guru, saya dapatkan keluarga baru. Menjelajah dari satu webinar ke webinar yang lain, dari satu webinar yang lain, menginspirasi saya untuk mencipta Taman Surga Literasi di pesantren. Strategi yang saya lakukan untuk mencipta Taman Surga Literasi di pesantren yang pertama, yaitu dengan menyiapkan sarana dan prasarana. Saya menyiapkan beberapa rak buku, mengisi rak buku dengan kurang lebih 300 judul novel yang terhits dan terkini, yang disesuaikan agar bisa dikonsumsi oleh para santri. Kemudian, saya pun membeli buku-buku untuk putra-putri kandung saya yang masih SD dan balita. agar dengan harapan selama masa pandemi dan belajar dari rumah, buku-buku ini bisa menjadi teman mereka. Setelah itu, saya menyiapkan dan memasang tenda, Bapak-Ibu semua, sahabat semuanya. Tenda, dua tenda saya pasang. Yang pertama, tenda peloton. Yang kedua, tenda dapur. Tenda peloton itu berfungsi untuk kegiatan literasi. Membaca, mereview, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya, itu bisa di tenda peloton. Yang kedua, tenda dapur. Di tenda dapur inilah, saya menyiapkan perlengkapan masaknya, saya menyiapkan bahan-bahan masaknya. Ini dipergunakan nanti untuk para tamu dan para santri yang datang ke Taman Surga Literasi. Setelah itu pun, saya menyusun program. Karena di sekolah, saya adalah kepala sekolah, sedangkan di pesantren, saya adalah pengasuh pesantren, sekaligus ketua Dewan Santri. Dewan Santri adalah santri setara mahasiswa yang dikuliahkan oleh pesantren. Menyusun program dengan harapan, ada sinergi yang baik, ada sinergi yang tercipta antara pesantren dan sekolah. ada sinergi yang baik, antara guru dan kantri, surga literasi boleh membaca, boleh makan, minum, memasak sendiri, memetik aneka buah-buahan yang ada di Taman Surga Literasi ini. Maka, kami, dengan dikaitkan dengan wabah pandemi ini yang harus kami menjaga jarak, maka kami syarat yang pertama untuk masuk ke Taman ini, mereka harus menghafal Al-Quran satu juz. Anak-anak yang sudah menghafal satu juz Al-Quran, mereka boleh masuk dengan luasnya ke Taman Surga Literasi ini. Nah, makanya ketika di Taman Surga Literasi ini, mereka boleh memasak sendiri. Saya sediakan dapur itu untuk mereka memasak sendiri. Mau masak mie instan, mau masak makanan-makanan yang lain, mau memetik buah-buahan di sana, itu dipersilahkan. Dengan harapan, ilustrasi Taman Surga ini, untuk masuk ke surga saja tidak mudah. Harus butuh perjuangan. Nah, salah satu syarat ini menjadi perjuangan bagi mereka. Sahabat webinar semuanya, seiring berjalannya waktu, dan mendapatkan restu dari, berdasarkan edaran gubernur, dan koordinasi, serta konsolidasi dengan gugas COVID-19, kabupaten, maka kami, dengan bertawakal kepada Allah, setelah menyiapkan sarana-sarana yang sesuai dengan protokol kesehatan, dan karantina kami lakukan selama dua minggu, dengan bertawakal kepada Allah, kami terima kembali putra-putri kami di pesantren. Karantina dua minggu kami lakukan, agar mereka bisa lebih mensterilkan diri dulu semuanya. Setelah selesai karantina itu, maka sosialisasi Taman Surga Literasi menjadi kado kecil dari kami untuk mereka yang telah pulang dari rumah. Sosialisasi Taman Surga Literasi kepada mereka, saya berikan, dan diberikan sosialisasi itu. Kemudian, saya memilih Duta Baca. Duta Baca ini ada 30 santri yang saya pilih dari berbagai angkatan. Mereka saya pilih untuk mengikuti tantangan satu hari satu novel yang mereka baca. Sahasano program satu hari satu novel yang dibaca, tetapi harus di Taman Surga Literasi itu. Buku-buku yang mereka baca tidak boleh dibawa ke asrama. Semuanya harus ada, harus tersimpan, rapih di Taman Surga Literasi. Maka, tantangan satu hari satu novel itu pun di Taman Surga dilakukan. Setelah itu, saya bagi mereka ke dalam empat kelompok. Kelompok yang pertama, mereview bacaannya dengan teknik Fisbon. Kelompok yang kedua, mereview bacaannya dengan teknik Yechart. Dan kelompok yang ketiga, mereview bacaan mereka dengan teknik Aish. Dan kelompok yang keempat, mereka mereview bacaannya dengan teknik Infografis. Tidak berhenti sampai di situ, sahabat webinar. Mereka pun harus mempresentasikan hasil bacaannya di hadapan seluruh santri. Dengan harapan, teman-teman yang ada di pesantren menjadi giat dan bersemangat untuk berliterasi. Nah, ini mungkin beberapa kegiatan yang bisa terlihat di Taman Surga Literasi. Bukan hanya membaca, bukan hanya mereview, tapi di Taman Surga Literasi ini pun riuh suara Dewan Guru terdengar. Karena mereka setiap minggu harus menghafal. Setiap minggu mereka harus menghafal di Taman Surga Literasi ini. Di Taman Surga Literasi ini, mereka saling mengoreksi, mereka saling memperbaiki diri, mereka saling meningkatkan kualitas diri, serta mentahsin bacaan-bacaan Al-Quran mereka. Riuh hafalan Al-Quran ini mewarnai Taman Surga Literasi di pesantren. Dampak yang terjadi karena terciptanya Taman Surga Literasi ini, saya tantang putra-putri kami untuk membaca, untuk menulis, dan mencipta puisi akrostik nama diri. Dalam hal ini, sedang proses editing. Insya Allah akan kami antologikan buku 520 puisi akrostik nama diri dari Santri Pesantren Al-Hani. Deretan buku yang ada di hadapan sahabat semua, ini adalah hasil penjelajahan saya selama pandemi. Buku yang biru adalah buku hasil karya dari kelas karya tulis ilmiah menjadi buku. Dan buku antologi yang merah, ini adalah buku yang menghantarkan saya di hadapan ibu bapak semua, di hadapan sahabat-sahabat Nusantara. Kemudian lima buku ini, ini adalah buku hasil dari saya dengan komunitas yang lain, dan informasinya saya dapatkan dari teman-teman media guru pula. Kaudarullah, dari mencipta Taman Surga Literasi ini pun, saya dipercaya dan diberikan kesempatan untuk menjadi pelopor, untuk menjadi penggerak, dan untuk menjadi pengurus gemas literasi. Dengan harapan gerakan masyarakat literasi anjur, komunitas ini bisa menjadi sinergi yang baik dengan kami di pesantren. Bapak-Ibu semua, sahabat-sahabat webinar seluruh Nusantara, saya mohon doa dari semuanya. Semoga Taman Surga yang ada di pojok komplek pesantren bisa memberikan karya-karya untuk peradaban bagi bekal di akhirat kelas. Pejuang literasi sejati tidak mengenal kata mati untuk menemukan inovasi, mengokohkan jati diri, mengharap ridho ilahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.